Selamat malam teman-teman, terima kasih ya sudah hujan, malam-malam kita juga dapat kumpul ya, sudah dua bulan mungkin karena ada gabung acara misi dan sebagainya. Nama saya Joseph, saya mewakili pengurus Filemon, dengan hormat mengenalkan pembicara, ya mungkin mari bisa Pak Roy Lee, tepuk tangan, saya mengenalkan beliau sekilas ya, mungkin CV bisa ditampilkan. Beliau ini adalah latar belakang dari studinya ekonomi, hukum, manajemen, kalau dilihat dari namanya luah lengkap sekali. Ya, next, dia juga mengenyam pendidikan formal dan non-formal, juga aktif di bidang organisasi, sebagai seorang profesional dan juga seorang trainer. juga penulis buku dan tentunya juga berbisnis juga. Ya, beliau pengalaman organisasi, member dari HIPMI, komunitas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Kamar Dagang, dan AMA, lalu GCI Isjafah. Ya, tanpa berlama-lama saya persilahkan Pak Roy Lee. Terima kasih buat Bapak Yosef. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Yosef. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih setelah mengundang saya, Bapak Alex juga terima kasih, dan juga Bapak Ibu pengurus gereja, thank you. Saya di sini ketika saya dengar, oh ternyata persekutuan Filemon itu ini ya, ngasih sharing ya, tiap bulan itu katanya ada materi beda-beda. Betul Bapak Ibu? Jadi ada materi kesehatan ya, lalu bulan depan ada materi tentang bisnis. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu bersyukur loh, anggapannya gereja Bapak Ibu, gereja Gloria berarti care sama jemaatnya ya, supaya seimbang ya, antara gerejawi dan duniawi Bapak Ibu. Tepuk tangan buat gereja Gloria Bapak Ibu ya. Saya ada game Bapak Ibu, kalau saya bilang selamat malam ya, kita gak perlu tepuk tangan. Kalau saya bilang selamat malam, kita gak perlu tepuk. Ya, kalau saya bilang selamat pagi, kita tepuk tangan tiga kali. Eh, kalau saya bilang selamat pagi, kita tepuk tangan sekali. Kalau saya bilang selamat pagi, kita tepuk tangan berapa? Kita tes. Selamat pagi. Kalau saya bilang selamat siang, kita tepuk tangan dua kali. Kalau saya bilang selamat siang, kita tepuk tangan berapa kali Bapak Ibu? Ayo kita tes. Selamat siang. Kalau saya bilang selamat sore, kita tepuk tangannya berapa kali Bapak Ibu? Tiga kali ya. Kita tes. Selamat sore. Nah sekarang kita tes dulu Bapak-Ibu ya, selamat pagi, selamat sore, oh iya kurang satu Bapak-Ibu. Kalau saya bilang selamat malam, kita gak perlu tepuk tangan Bapak-Ibu, kenapa? Karena kita lagi tidur Bapak-Ibu, kalau tidur jangan tepuk tangan ya, supaya tidak mengganggu Bapak-Ibu ya. Kalau saya bilang selamat, kita tes Bapak-Ibu ya, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Berarti sudah benar semua ya, tepuk tangan buat kita semua Bapak-Ibu. Nah ini Bapak-Ibu ya, ini adalah perkenakan nama saya Bapak Roy ya, jadi ini adalah, kan sesi saya ini singkat Bapak-Ibu ya. Saya pengen Bapak-Ibu keluar dari ruangan ini, itu Bapak-Ibu bisa belajar maksimal, belajar apa Bapak-Ibu? Jadi gak cuma di sesi ini aja, tapi nanti Bapak-Ibu keluar itu bisa, Bapak-Ibu bisa dengerin podcastnya, dengannya apa Bapak-Ibu? Podcast ya, bisa dengerin videonya, ini saya siapin semua buat Bapak-Ibu ya. Jadi saya ada podcast Bapak-Ibu, ini for free semua, jadi saya bagikan semua materi for free. Secara apa Bapak-Ibu? Free. Nah, ini ada Digi Brander Podcast ya, jadi Bapak-Ibu bisa buka, udah ada di Spotify ya. Kalau misalnya anak muda kan biasanya seneng untuk buka Spotify, betul? Bahkan ada yang pake ini ya, pake yang premium ya, betul ya? Supaya gak ada apa? Gak ada iklan ya. Lalu juga disini, saya ada telegram juga Bapak-Ibu ya, nah ini telegram Bapak-Ibu juga bisa masuk juga, for free saya buka semua. Ini YouTube saya Bapak-Ibu ya, Bapak-Ibu bisa buka disini topmotivatorbusiness.com, itu saya kadang ngisi di universitas ini, saya ngisi training di company ini ya, dimana-mana, itu saya rekam Bapak-Ibu ya. Jadi kita tim rekam, lalu editing, dan itu dibagikan semua Bapak-Ibu secara gerak, supaya apa? Supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa belajar lagi Bapak-Ibu. Nah ini ya, lalu ini background saya Bapak-Ibu ya, trainerbusiness.com. Trainer apa Bapak-Ibu? Trainerbusiness.com. Nah saya punya game kedua Bapak-Ibu. Game keduanya apa? Kalau misalnya saya bilang berani Bapak-Ibu, eh saya bilang merah Bapak-Ibu. Saya bilang apa Bapak-Ibu? Nah kalau saya bilang merah, Bapak-Ibu sambil angkat tangan kanannya, gini ya. Coba kita turunkan, setelah merah, Bapak-Ibu bilang berani Bapak-Ibu. Merah? Kalau saya bilang putih, Bapak-Ibu yang tangan kiri, Bapak-Ibu ya. Kalau saya bilang putih, Bapak-Ibu yang tangan kiri, lalu genggam tangan kanannya, tangan kirinya, lalu Bapak-Ibu bilang suci, Bapak-Ibu. Kita tes Bapak-Ibu ya. Putih? Nah kalau saya bilang merah putih, Bapak-Ibu bilang merdeka. Bisa Bapak-Ibu? Nah saya tes. Merah putih? Nah merah? Putih? Merah putih? Nah oke, thank you. Tepuk tangan buat kita semua, Bapak-Ibu. Nah agar maksimal Bapak-Ibu siapin, Bapak-Ibu ya. Alat tulis disiapin ya. Jadi materi saya singkat, jadi saya akan bantu untuk nyempetin, Bapak-Ibu ya. Lalu juga kalau Bapak-Ibu aktif di sini, saya kasih e-book. Saya kasih apa Bapak-Ibu? Jadi Bapak-Ibu maksimal. Udah dapet seminarnya, ya kan? Udah dapet apa tadi? Podcastnya ya. Udah dapet apa lagi? Youtube-nya. Terus dapet apa lagi? E-book, Bapak-Ibu. Dan ini Instagram sahaja, Bapak-Ibu ya. Mr. .roydigital. Mr. apa Bapak-Ibu? .roydigital. Silahkan. Bapak-Ibu mau follow-follow. Silahkan. Nah ini ya, supaya maksimal Bapak-Ibu. Nah ini, hack your future. Rahasia sukses berbisnis di era digital. Nah ini saya share di mana-mana, Bapak-Ibu ya. Tentang digiprener, digital marketing. Itu sampai kemarin itu saya share di universitas, saya share di kompani-kompani. Sampai sekitar berapa tahun saya sudah lupa ya, Bapak-Ibu ya. Tapi ketika saya lihat ini, piagam ini, ternyata sudah dari 2015, Bapak-Ibu. Sekarang tahun berapa, Bapak-Ibu? 2024 kurangin 2015 berapa tahun, Bapak-Ibu? Sembilan tahun ya, saya sharing kemana-mana untuk bagi-bagi yang namanya virus. Bagi-bagi apa, Bapak-Ibu? Virus digiprener. Virus apa, Bapak-Ibu? Bukan virus COVID, Bapak-Ibu ya. Virus digiprener. Jadi kita gimana caranya, kita sebagai entrepreneur itu kita bisa berbisnis secara online. Secara apa, Bapak-Ibu? Online. Nah ini, Bapak-Ibu ya. Nah ini saya, saya ngajar dari level kolomerat sampai level UKM, Bapak-Ibu. Lalu saya sudah nulis buku banyak, Bapak-Ibu ya. Buku Success Revolution, Mentor Revolution. Jadi banyak ya. Ini sudah empat buku yang saya tulis, Bapak-Ibu ya. Nah ini sertifikasi saya tadi sudah di-sharingkan ya. Dan saya juga ini ya, di sumpah advokat, Bapak-Ibu ya. Ini komponisan, jadi saya praktisi, Bapak-Ibu. Praktisi, jadi anggapannya kita ngajar apa yang kita sharingkan, Bapak-Ibu. Jadi praktisi, praktek by praktek. Kita ngajar apa yang kita sharingkan, Bapak-Ibu. Nah, jadi ada training-training, lalu juga ada startup startup, Bapak-Ibu ada media ya. Nah, ini ada beauty product ya, ada developer kita juga bangun. Ada alfamat Indomaret, Bapak-Ibu ya. Kita ada beberapa, Bapak-Ibu. Jadi tiap tiga bulan enak, Bapak-Ibu ya, dapat gajian ya. Gajiannya namanya cash profit, Bapak-Ibu. Nah, ini ada sarasa, Bapak-Ibu ya. Edukasi-edukasi, ini kantor hukum. Nah, ada enggak Bapak-Ibu yang ngalami ini? Bingung ya, mulai bisnis usia muda itu bingung, Bapak-Ibu. Nah, ada teman-teman yang sudah punya bisnis, Bapak-Ibu yang sudah punya bisnis, silahkan angkat tangannya, Bapak-Ibu. Lambai-lambai kan kangan di atas, yang sudah punya bisnis. Oke, satu, dua, tiga, empat ya. Nah, sepuluh ya, sepuluh, dua puluh ya, kira-kira ya. Yang belum punya bisnis, silahkan angkat tangan kirinya, Bapak-Ibu. Yang belum punya bisnis. Atau masih bekerja di kantor, Bapak-Ibu? Nah, ada yang masih bekerja? Jadi profesional, Bapak-Ibu? Ada? Oh ya, ada satu, dua, tiga. Lumayan, Bapak-Ibu ya. Nah, jadi kita disini sharing, bagaimana Bapak-Ibu bisa memulai bisnis, lalu juga memontenisasinya, Bapak-Ibu ya. Dan juga Bapak-Ibu bisa belajar di siti yang mati dengan muda, Bapak-Ibu. Siap, Bapak-Ibu? Siap? Saya enggak dengar, siap, Bapak-Ibu? Siap, oke. Nah, ketika Bapak-Ibu belajar, ketika Bapak-Ibu praktek, ketika Bapak-Ibu praktek, itu harus ketika belajar, langsung dipraktekkan, Bapak-Ibu. Langsung diapain, Bapak-Ibu? Nah, karena saya sudah ngarang buku, kebetulan di tangan saya ini ada satu buku, Bapak-Ibu. Siapa yang mau buku saya, Bapak-Ibu? Yang mau buku saya, silakan maju ke depan. Nanti saya kasih buku saya, Bapak-Ibu ya. Yang mau buku saya, langsung lari ke depan. Saya kasih free, Bapak-Ibu. Di sini, oke. Selamat malam, Pak. Silakan, Pak. Maju ke depan, Pak. Tolong diperkenalkan, Pak. Dengan Bapak siapa, lalu usahanya apa, Pak? Atau bekerja di kantor mana, Pak? Silakan, Pak. Perkenalkan nama saya, Siswandi. Saya dari GKA Gloria Galaxy. Bidang usaha saya adalah produksi isolasi merek Pajero. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih, Pak. Jadi gercep ya, Bapak-Ibu ya. Begitu ada peluang, langsung diambil. Begitu ada peluang, langsung diambil, Bapak-Ibu. Jadi kita langsung praktek, Bapak-Ibu. Jadi seminar hari ini, Bapak-Ibu bantu solve a problem ya. Nah, setiap sesi sharing materi saya, setiap seminar saya, saya selalu sering ini, Bapak-Ibu. Entrepreneur is selling. Kita baca sama-sama, Bapak-Ibu. Entrepreneur is Orang kaya suka. Kita ulangi lagi. Entrepreneur is Orang kaya suka. And selling is like cycling, Bapak-Ibu. Jadi jualan itu kayak sepeda, Bapak-Ibu. Kalau kita mau jadi entrepreneur, kalau kita mau jadi pebisnis, itu harus suka jualan. Jangan malu untuk jualan, Bapak-Ibu. Kalau perlu urat malunya untuk jualan, dibutus, Bapak-Ibu. Kalau perlu nama belakangnya, diganti yang namanya J, Bapak-Ibu. Kebetulan nama saya Roy Juan ya. Roy jualan, Bapak-Ibu. Boleh, Bapak-Ibu? Siap, Bapak-Ibu? Nah, ini ya. Entrepreneur is like cycling, Bapak-Ibu. Saya kapan hari pernah belajar, Bapak-Ibu ya. Yang namanya NLP ya. Salah satu materi di NLP, itu saya belajar sampai di Swiss, Bapak-Ibu ya. Ada yang pernah dengar yang namanya NLP? Neurolinguisi Program Oya. Itu bahasa pemrograman otak, Bapak-Ibu. Bahasa pemrograman, salah satu hal yang saya pelajari, ketika Bapak-Ibu mengulang-ulang kalimat ya, sampai 21 hari kemudian, itu hari ke-22, itu namanya Nancep, Bapak-Ibu ya, secara bawah sadar. Afirmasi itu, Bapak-Ibu. Boleh saya sharing apa yang saya pelajari tiap hari, apa yang saya baca tiap hari ya. Jadi ini saya tempel, Bapak-Ibu. Saya tempel di kamar saya, saya masukkan di handphone saya, Bapak-Ibu ya. Jadi ketika saya buka handphone, kelihatan, Bapak-Ibu. Ketika saya tidur, kelihatan, Bapak-Ibu. Ketika saya bangun, eh ketika saya mau tidur, kelihatan. Ketika saya bangun juga kelihatan, Bapak-Ibu. Boleh saya sharing secara gratis hari ini, kepada Bapak-Ibu, supaya Bapak-Ibu juga bisa perhatikan. Nanti hari ke-22, nanti bilang sama saya, apa yang terjadi, Bapak-Ibu. Boleh, Bapak-Ibu? Nah ini, silahkan download di sini, Bapak-Ibu. Saya kasih for free, Bapak-Ibu ya. Nah ini, download gratis digipretid.com slash jago jualan, Bapak-Ibu. Nah, silahkan di-download. Boleh di-screenshot juga, Bapak-Ibu. Sudah, Bapak-Ibu? Belum ya? Oke, silahkan. Jadi ini, materinya penting, Bapak-Ibu. Saya ingin, Bapak-Ibu, bisa, kita bisa sharing, Bapak-Ibu ya. Itu totalitas. Ada materinya, ada prakteknya, ada afirmasinya. Tujuannya supaya Bapak-Ibu bisa keluar dari sini, bisa jualan, Bapak-Ibu. Bisa apa, Bapak-Ibu? Jualan ya. Itu penting untuk jadi entrepreneur. Sudah, Bapak-Ibu? Oke, yang sudah, lampikan alanya, sudah? Oke, kita next, Bapak-Ibu ya. Yuk kita baca sama-sama, Bapak-Ibu ya. Ikuti saya, Bapak-Ibu. Saya tahu, orang yang miskin malu jualan. Malas, makanya dia, mulai hari ini saya tahu, orang miskin tidak suka terhadap orang jualan. Mulai hari ini saya adalah orang kaya. Sungguh, pasti, sangat, karena saya suka jualan. Karena saya kagum terhadap orang yang mau belajar jualan. Dan, saya sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, produk yang saya jual bagus untuk orang lain. Kalau tidak perani jualan, maka saya dosa, Bapak-Ibu ya. Itulah pikiran trioner saya. Tepatkan Bapak-Ibu semua yang ada di sini, Bapak-Ibu. Ini saya ingat incantation, Bapak-Ibu ya. Lalu, untuk kehidupan sehari-hari, Bapak-Ibu sudah praktekan ini juga ya. Ini untuk life ya, jadi untuk kehidupan. Ketika kita masukkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, hari sampai 21, hari ke depan, hari ke 22 itu kita sudah berbeda. Sudah ber? Nah, ini saya praktekan. Silahkan Bapak-Ibu ya. Tuluh di sini, Bapak-Ibu. Life incantation tools. Silahkan di screenshot juga boleh. Bisa di-tuluh juga. Jadi di sini tuh materi, gak cuma belajar aja, gak cuma mendengar Bapak-Ibu. Tapi Bapak-Ibu aktif ya. Download, kalau ada download, download. Kalau ada e-book, e-book Bapak-Ibu. Kalau ada materi, materi. Kita share semua Bapak-Ibu. Sudah Bapak-Ibu? Nah, yang sudah, lampaikan tangan ke atas. Oke, sudah ya. Kita lanjut Bapak-Ibu. Nah, kita baca sama-sama Bapak-Ibu. Boleh Bapak-Ibu? Kita baca sama-sama yang keras. Saya tambah, 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 siang, dan malam. Tambah, 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 tambah apa lagi? Tambah apa lagi? Tambah apa lagi? Tambah apa lagi Bapak Ibu? Tambah, 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 tambah. Tambah apa lagi, Bapak Ibu? Tambah, 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 multiple stream of income. Tepuk tangan buat kita semua, Bapak Ibu. Nah ini terus diulang-ulang, saya sampai hari ini juga diulang-ulang, Bapak Ibu ya. Tiap pagi, Bapak Ibu ya. Itu dari menurut NLP, itu terbukti dan Bapak Ibu bisa berubah, ada perubahan positif di dalam kehidupan, Bapak Ibu. Silahkan coba, Bapak Ibu ya. Nah ini buku-buku saya, Bapak Ibu ya. Nah ini podcast saya, saya sampai sama Bang Permata itu sudah 70 episode, kita sudah sampai dapat rekomendasi podcast finansial terbaik, Bapak Ibu ya, oleh Bang Permata. Nah ini link-nya, Bapak Ibu ya. Dan ini apresiasi-apresiasi dari teman-teman, Bapak Ibu. Nah, kemarin hari minggu ya, ada apa Bapak Ibu? Ada yang tahu ada apa? Siapa yang dilantik? Nah ini adalah yang namanya pergantian pemerintahan, Bapak Ibu ya. Dari Jokowi ke Prabowo, Bapak Ibu. Nah ketika pergantian pemerintahan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kalau kita bisnis saat ini ya, kalau Bapak Ibu kerja, Bapak Ibu merasa enggak? Kalau pengangguran itu makin lama makin meningkat, merasa enggak? Bapak Ibu merasa enggak? Ketika Bapak Ibu baca yang namanya koran, eh ternyata di koran itu kok pengangguran mulai meningkat ya? Banyak orang susah kari kerja. Betul Bapak Ibu? Saya enggak dengar, betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu. Nah pengangguran mulai meningkat. Lalu banyak pabrik-pabrik yang mulai tutup, Bapak Ibu. Ini data Bapak Ibu ya. Ini bahkan perusahaan yang sudah TBK, Bapak Ibu. Nah ini ya, PT ini, PT ini, mulai PHK. Katanya ekonomi Indonesia meroket ke atas, Bapak Ibu ya. Ini ada guyonannya ya. Katanya ekonomi Indonesia meroket tajam ke atas, Bapak Ibu. Nah tapi pengangguran kok banyak, banyak yang PHK, Bapak Ibu. Nah gimana solusinya, Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu merasakan, ada yang pernah dengar deflasi 5 bulan berturut-turut, Bapak Ibu? Kalau kita merasa bahwa kita jualan kok tambah lama tambah sepi, kita jualan kok tambah lama tambah susah, datanya ada, Bapak Ibu. Jadi ternyata itu bukan asumsi kita, tapi data fakta secara ekonomi juga menunjukkan hal itu, Bapak Ibu. Jadi lebih mending kita inflasi daripada kita deflasi. Lebih mending kita inflasi daripada kita deflasi itu artinya barang, Bapak Ibu harganya menurun, Bapak Ibu. Nah kalau kita jualan barang atau jasa, lebih mending mana? Harganya meningkat atau menurun, Bapak Ibu? Meningkat, Bapak Ibu. Kalau meningkat profitnya lebih tinggi. Kalau menurun profitnya berkurang, Bapak Ibu. Nah ini datanya, Bapak Ibu ya. Nah kita main data, Bapak Ibu. Sejarah. Ternyata kejadian ini juga pernah terjadi, Bapak Ibu ya. Tahun 2020, nah itu jelas. Itu ketika pande, pandemi. Terus terjadi juga 1999, Bapak Ibu. Apa yang terjadi 1999, Bapak Ibu? Krisis, kerusuhan, Bapak Ibu. Nah ternyata di 2024 terjadi lagi, Bapak Ibu. Dan ini selama lima bulan berturut-turut, Bapak Ibu. Jadi data ekonomi sudah menunjukkan hal itu, Bapak Ibu. Nah ini namanya apa, Bapak Ibu? Problem. Ini namanya apa, Bapak Ibu? Problem. Nah. Lalu ini, ini lebih problem lagi, Bapak Ibu. Jadi ada, sebentar lagi akan masuk, Bapak Ibu ya. Yang aplikasi namanya Temu, Bapak Ibu. Aplikasi namanya apa, Bapak Ibu? Temu. Ada yang pernah dengar Temu di sini, Bapak Ibu? Nah ada satu, ada lagi yang pernah dengar Temu? Dua, ada lagi yang pernah dengar Temu? Tiga, nah. Yang pernah dengar, dengar dari negara mana Pak? Kira-kira Temu? Silahkan Pak, maju ke depan Pak. Nah, silahkan Pak, maju ke depan. Jadi bagi Bapak Ibu yang aktif, nah. Saya suka bagi-bagi. Hari ini saya bawa 10 buku, Bapak Ibu. Saya bawa berapa buku, Bapak Ibu? Kalau satu buku nilainya 150 ribu, berarti 10 saya bagi-bagi dua berapa hari ini, Bapak Ibu? Satu setengah juta. Mau, Bapak Ibu? Secara gratis saya kasih. Mau, Bapak Ibu? Ya, mau silahkan angkat tangannya, Bapak Ibu. Oh, ya, mau aktif, Bapak Ibu, ya. Silahkan Pak, namanya siapa? Dan kira-kira bisa cerita sedikit tentang Temu, Pak? Sama kerjaan-kerjanya di bidang apa? Silahkan, Pak. Nama saya Antoni. Sekarang sih kerjanya masih bantu Bapak sih. Sama bikin konten YouTube, sama TikTok. Tentang Temu ini ya, apa ya kan tahu dari media sosial gitu kan. Jadi, apa ya Kak, ini ya lumayan bahaya sih, karena dari produsen langsung bisa diantar ke konsumen tanpa lewat penjual dulu gitu. Oke, betul. Temu tangan buat Bapak Antoni. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Mari. Betul ya. Jadi, dia tuh, kalau aplikasi sekarang ini gimana ya? Jualan barang ya, dari pabrik, ya kan ke agen-agennya yang masukin ke Tokopedia, ke Bukalapak. Betul, Bapak Ibu? Nah, sekarang ini, jadi ada aplikasi dari China, Bapak Ibu ya. Itu akan masuk di Indonesia. Ini sudah mungkin sekitar 3-4 kali yang ditolak oleh pemerintah, Bapak Ibu. Sudah 3-4 kali. Tapi kita enggak tahu, Bapak Ibu. Wong TikTok aja sempat diblokir. Betul, Bapak Ibu? Tapi akhirnya masuk juga ya, TikTok shop ya. Gara-gara apa? Dia beli yang namanya Tokopedia, Bapak Ibu. Nah, ini dengar-dengar, Bapak Ibu ya. Temu ini mau beli apa? Berusaha di Indonesia yang startup, salah satu startupnya mau dibeli. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Silahkan, Pak. Apa namanya, Pak? Bli-bli. Bli-bli. Oke, ada lagi selain beli-bli startupnya? Bukalah apa, betul ya. Jadi ada isu, sebentar lagi ya. Kalau misalnya dia mengikuti cara yang namanya TikTok. TikTok itu dibelokir, tapi begitu dia beli yang namanya Tokopedia. Seketika jadi perusahaan lokal, Bapak Ibu ya. Boleh diizinkan. Takutnya seperti Ibu, Bapak Ibu. Jadi ini adalah startup dari China, Bapak Ibu. Ini sudah ada di seluruh dunia. Bahkan di Amerika itu sudah masuk, Bapak Ibu. Nah, kabarnya di Amerika itu yang nomor satu di Amerika itu namanya Amazon, Bapak Ibu. Ada yang pernah dengar Amazon? Nah, yang punya siapa namanya, Bapak Ibu? Jeff Bezos. Itu jadi salah satu orang terkaya, Bapak Ibu ya, di dunia. Tapi kabarnya, sama temu ini, dia KO, Bapak Ibu. Dia apa, Bapak Ibu? Nah, coba bayangin, Bapak Ibu ya. Amazon sebesar itu, startup sebesar itu, sama temu KO, Bapak Ibu. Jadi pabrik itu bisa jualan langsung ke konsumen, Bapak Ibu, tanpa perantara sama sekali. Jadi nanti tidak butuh yang namanya toko, Bapak Ibu. Bahkan toko online tidak butuh, Bapak Ibu. Tidak butuh lagi yang namanya distributor. Tidak butuh lagi yang namanya agen, Bapak Ibu. Langsung dari pabrik ke konsumen, konsumen akhir, Bapak Ibu. Nah, itu gimana nasib kita, Bapak Ibu? Nah, tapi kabar baiknya, Bapak Ibu ya, temu ini ya, saya sempat beli sahamnya, Bapak Ibu. Saya sempat beli sahamnya, Bapak Ibu. Jadi, temu ini, nama aplikasi yang diciptakan oleh yang namanya perusahaan Pinduoduo, Bapak Ibu ya. Pinduoduo, itu perusahaan China, nama kodenya PDD. Nah, lumayan Bapak Ibu ya, saya enggak banyak sudah mulai beli sahamnya. Karena ini secara perusahaan memang dia bagus, Bapak Ibu. Cash-nya banyak dan lain-lain ya. Tapi secara untuk kompetitor sangat buruk, Bapak Ibu ya. Bisa mematikan. Nah, ini jangan sampai masuk ya. Tapi kita percaya, Bapak Ibu ya, ketika ada problem, ada yang namanya apa, Bapak Ibu? Opportunity. Nah, sekarang kita lihat opportunity-nya apa. Apa saja. Semua yang kita lihat adalah peluang bisnis. Semua yang kita lihat adalah apa, Bapak Ibu? Peluang bisnis. Nah, tadi ketika Bapak Ibu lihat problem-nya, temu ya. Tadi kan kita share contoh kasus, Bapak Ibu ya. Nah, langsung kita langsung contoh kasus. Itu problem enggak ketika temu masuk di Indonesia? Problem enggak? Nah, kira-kira keuntungannya apa, Bapak Ibu? Opportunity-nya apa, Bapak Ibu? Dari temu ini, kira-kira apa, Bapak Ibu? Tadi sempat saya share juga, Bapak Ibu. Apa kira-kira dari temu ini? Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Silahkan yang bisa jawab, apa kira-kira? Temu itu masuk di Indonesia, problem, Bapak Ibu. Ya, betul problem. Lalu kira-kira apa ya peluangnya, Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Silahkan, Pak. Tekan harga, betul. Temu tekan harga. Nah, kira-kira apa peluang yang kita bisa ini, bisa ambil dari temu itu? Tadi sempat saya share, Bapak Ibu ya. Sempat saya singgung. Apa kira-kira? Kerja sama, ya selain itu, selain itu apa kira-kira? Peluang usaha, betul. Apa kira-kira yang lebih tepat lagi? Tadi sempat saya share, Bapak Ibu ya. Nah, sempat saya share tadi. Problem beli saham, betul Bapak. Silahkan, Pak. Silahkan, maju ke depan, Pak. Dengan Bapak siapa? Pekerjanya apa? Nah, kalau misalnya ada produk-produknya apa, Pak? Ini kan materi tentang selling. Boleh kita jualan, Bapak Ibu, saling mengetahui produk masing-masing? Boleh, Bapak Ibu? Boleh, ya sekalian praktek, Bapak Ibu ya. Silahkan, Bapak dari namanya siapa, lalu juga Bapak produknya apa, atau industri apa, atau mungkin bekerja di bidang apa. Silahkan, Pak. Core business saya Offset. Nama saya Agustinus. Siapa lagi, Pak? Offset. Perjataan, saya enggak ada produk, cuman saya custom. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan buat kita semua, Bapak Ibu. Opportunity-nya apa? Beli sahamnya, Bapak Ibu ya. Kalau kita enggak bisa berkelahi sama dia, kalau kita KU sama dia, yang kita bisa lakukan adalah bekerja sama-sama dia, Bapak Ibu ya. Biarkan dia menjalankan usahanya. Kita sebagai shareholder ya. Itu kalau misalnya, Bapak Ibu saham di Amerika itu kan sudah mulai banyak kan aplikasi ya, untuk beli saham. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Luang. Bukan, luar. Oh, enggak pakai? Enggak perlu. Pakai rupiah juga bisa. Sekarang sudah banyak kalau aplikasi. Apa lagi selain peluang, Bapak Ibu? Ajaib. Apa lagi selain peluang dan ajaib? Ada lagi satu namanya go trade, Bapak Ibu ya. Tiga itu, Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu praktek sendiri ya. Dan ini bukan nasihat investasi, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu pelajari juga ya berusahaannya, Bapak Ibu ya. Ini contoh kasus ya. Nah, sekarang gini. Kalau kita lihat gambar ini, Bapak Ibu, apa saja peluang bisnis yang ada di gambar ini, Bapak Ibu? Kira-kira, Bapak Ibu. Satu. Apa, Bapak Ibu? Kita langsung praktek, Bapak Ibu. Apa? Kenapa? Fashion, betul, Pak. Nah, apa lagi? Dua. Jual minumannya, betul. Apa ini? Wine ya minumannya. Wine ya, oke. Jual wine-nya, apa lagi? Tiga. Bisnis apa? Apa, Bu? Sarana. Oh, tempatnya. Jadi buka kafe, Bu ya. Oke, betul. Apa lagi? Empat. Oh, bedak, make up ya? MUA, betul, Pak. Terima kasih. Apa lagi? Lima. Lipstick, betul, Pak. Nah, apa lagi? Enam. Parfum, betul. Tujuh. Terakhir, tujuh. Garmen ya, baju dan lain-lain ya. Mendadak, Bapak Ibu, enggak sampai satu menit, Bapak Ibu ya. Perhiasan, betul, Bu. Perhiasan. Mendadak kita enggak sampai satu menit, kita sudah bisa lihat. Kira-kira apa yang bisa? Skincare, betul. Kira-kira apa ya dari gambar ini yang bisa kita jual. Jadi peluang bisnis. Mendadak, Bapak Ibu bisa jawab berapa nanti? Delapan ya? Betul, Bapak Ibu? Jadi sebenarnya kita bisa untuk berbisnis. Betul, Bapak Ibu? Nah, itu contoh game ya. Game-nya di game aja bisa, Bapak Ibu ya. Nah, nanti tinggal prakteknya, Bapak Ibu ya. Saya pribadi, saya bukan anak orang kaya, Bapak Ibu ya. Jadi, saya anak menengah ke bawah, Bapak Ibu ya. Saya membayar uang sekolah susah, uang kuliah susah. Jadi, saya S1 saya itu beasiswa, Bapak Ibu. Rumah saya di timur sekali, Bapak Ibu ya. Timur, pojok timur. Mau ke Madura, Bapak Ibu, tahu ya. Di daerah-daerah situ, Bapak Ibu ya. Kuliah saya waktu itu di barat, Bapak Ibu. Di pucok-pucok barat, Bapak Ibu. Jadi ada perumahan mewah di barat, ada universitasnya di situ. Nah, kebetulan ya saya kerja ya. Saya sudah dari semester 3 mulai kerja, Bapak Ibu ya. Karena saya ingin mengubah nasib ya. SMA itu saya, sekolah itu bayarnya telat terus, Bapak Ibu. Bayarnya telat terus, Bapak Ibu. Jadi, saya itu ketemu frater, Bapak Ibu ya. Itu hampir tiap bulan, Bapak Ibu ya. Sampai hafal lah ya fraternya ya. Karena dia lalu terus, ini yang terlambat ya. Disebuti namanya ini, ini, ini. Wah, saya lagi ya. Lama-lama terkenal, Bapak Ibu ya. Jadi, saya gak perlu kenalan sama orang itu, saya gak perlu kenalan sama teman-teman saya waktu SMA itu. Kenapa? Karena dia, oh ini namanya Roy, yang suka terlambat bayar uang sekolah, Bapak Ibu ya. Berkali-kali. Tapi yang namanya anak kecil, Bapak Ibu. Kalau dengar seperti itu gimana, Bapak Ibu? Sedih gak, Bapak Ibu? Sedih ya. Saya dulu juga belum ada sepeda motor, jadi waktu itu naik BEMO, Bapak Ibu ya. Susah ya, susah banget ya. Sekarang aja enak ya, kesini naik area, di rumah ada Mercy, tinggal di Citralen ya. Tapi kalau dulu beda sekali, Bapak Ibu. Nah, saya juga semester tiga, itu saya mulai untuk mencoba, Bapak Ibu, mengubah nasib ya. Gimana caranya sih mengubah nasib? Katanya orang itu, kalau mengubah nasib itu harus berbisnis. Karena saya gak punya modal, Bapak Ibu ya. Saya ngajak dua orang teman saya yang ngain, Bapak Ibu. Jadi total sama saya ada berapa orang, Bapak Ibu, timnya? Tiga orang, Bapak Ibu ya. Saya cari, kan universitasnya cukup bergensi. Saya cari yang punya modal, Bapak Ibu. Yang punya apa, Bapak Ibu? Nah, modalnya bagi tiga, betul Bapak Ibu? Saya gak punya modal, gimana caranya ya? Saya ini, mintakan orang tua saya untuk apply kartu kredit, Bapak Ibu. Kita belum bisa, 21 tahun baru bisa apply, betul Bapak Ibu? Nah, modalnya di-gestun, Bapak Ibu. Tahu gestun, Bapak Ibu? Gesek tunai, sudah pinter ya teman-teman di sini ya, untuk di-gesek ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu gestun ya, gesek hari ini, terima duitnya berapa hari, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kalau gesek sebelum tanggal cetak, eh, kalau gesek setelah tanggal cetak, berapa hari kemudian baru dibayar, Bapak Ibu? Berapa hari? Satu bulan setengah, betul. Wah, ini pinter-pinter, Bapak Ibu yang ada di sini ya. Wah, hebat-hebat ini limitnya, kartunya pasti sudah, bunyinya sudah M-M-an, Bapak Ibu ya. Karena sering digesek tuh, nah, dulu saya seperti itu, Bapak Ibu ya. Saya minta, udah. Saya minta orang tua saya, saya bujuk, sudah gesek aja. Bagi tiga, jadi supaya adil, Bapak Ibu ya. Tiga, tiga, tiga. Lalu, saya buka apa, Bapak Ibu? Saya lihat, ada di sisi selatan, Bapak Ibu. Itu ada mal, Bapak Ibu ya. Saya gak perlu sebut malnya, Bapak Ibu ya. Karena itu kota masa depan, Bapak Ibu ya. Sampai sekarang pun masa depan, Bapak Ibu ya. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Eh, jangan disebutin, Bapak Ibu. Jangan sebutin ya. Kota masa depan, Bapak Ibu. Itu di selatan. Coba, Bapak Ibu, bayangin ya. Saya di barat, eh, saya di timur, Bapak Ibu ya. Tinggalnya, naik sepeda motor. Waktu itu sebelum sepeda motor, malah naik BEMO, Bapak Ibu. Tapi itu SMA. Setelah kuliah, saya ada sepeda motor, Bapak Ibu. Saya sepeda motoran, Bapak Ibu ya. Ke barat, Bapak Ibu. Nah, di barat ini, saya kuliah, Bapak Ibu. Kuliah beasiswa. Itu ada requirement-nya. Jadi IP harus sekian. Dan juga harus magang juga ya. Harus magang dalam 100 meter itu berapa jam. Itu harus ada requirement-nya. Setelah itu, saya sepeda motoran ke selatan, Bapak Ibu. Untuk buka kios di situ, Bapak Ibu. Kiosnya, karena malnya kan ini ya, kota masa depan, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin agak sepi di sana. Saya nego sama yang punya mal, Bapak Ibu. Eh, sama yang punya stand, Bapak Ibu. Boleh enggak? Saya bayar. Ya kan? Cicil. Jadi dibayar 12 kali, Bapak Ibu. Sewa 2 tahun dibayar? Berapa kali, Bapak Ibu? 12 kali. Jadi kayak kos-kosan. Kayak apa, Bapak Ibu? Kalau ada yang enggak mau, kita bilang next. Kalau ada yang enggak mau, kita bilang next, Bapak Ibu. Ada yang mau, Bapak Ibu. Kita bayar, Bapak Ibu. 12 kali. Kan botol yang namanya ced, lel, lel, ya. Itu saya beli sendiri. Saya kan ced sendiri, Bapak Ibu, sama teman-teman, Bapak Ibu. Lalu saya buka yang namanya, kan botol yang namanya grobak. Betul, Bapak Ibu. Jualan botol yang namanya grobak, ya. Nah, itu saya nego, Bapak Ibu. Boleh enggak saya cicil 6 kali? Sama tukangnya yang bikin, Bapak Ibu. Tukangnya di Sidoarjo, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu naik sepeda motor, kan saya jualan kentang, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu naik sepeda motor, orang naik sepeda motor itu, kalau pagi, kalau hujan, itu kepanasan, Bapak Ibu. Betul, Bapak Ibu. Kalau hujan, kepanasan, ya. Kalau panas, ya, Bapak Ibu, ya. Kehujanan, Bapak Ibu. Betul, Bapak Ibu. Betul ya, saya juga merasakan Mbak Ibu ya. Lalu saya waktu itu jualan kentang, jadi motornya saya taruh di depan Mbak Ibu ya. Ada itu, ada kentang ya. Saya jualannya kentang, makanan Mbak Ibu. Enaknya jual makanan, nanti kita share juga apa bisnis-bisnis yang cash flow-nya positif Mbak Ibu. Kalau jualan makanan, itu kita terima duit di depan atau di belakang Mbak Ibu? Di depan Mbak Ibu. Ada orang bayar makanan itu, bayar dulu, ngutang satu bulan, ada Mbak Ibu? Ada Mbak Ibu ya, kalau Mbak Ibu ke warung bisa dineko Mbak Ibu. Tapi jangan Mbak Ibu ya. Bisa Mbak Ibu, jadi kita, itu adalah bisnis-bisnis yang cash flow-nya positif. Bisnis-bisnis yang cash flow, kalau kita bisnis-nya distribusi, kita ngutangin toko Mbak Ibu. Kita ngutangin apa Mbak Ibu? Ya, kita ngutangin toko. Nah, kalau bayar jatuh tempo 30 hari, berarti kita harus siap duit, kita siap omset itu nolangin 30 hari. Tapi kalau Mbak Ibu jualan makanan, jualan retail toko, itu Mbak Ibu yang dikasih duit. Dikasih apa Mbak Ibu? Duit, cash flow-nya positif Mbak Ibu. Saya beli stok, beli bahan, itu saya gesek kartu Mbak Ibu. Bayarnya 45 hari, jadi omset 1 bulan 30 hari, itu masuk kantong. Masuk apa Mbak Ibu? Cash flow-nya positif sudah. Betul Mbak Ibu? Bayar karyawan di depan atau di belakang Mbak Ibu? Akhir bulan atau awal bulan Mbak Ibu? Ada akhir bulan, ada awal bulan yang mati, dia kerja dulu, 30 hari kemudian baru dibayar Mbak Ibu. Saya banyak sering ini di kampus-kampus Mbak Ibu. Tujuannya apa? Supaya Mbak Ibu berani saja. Bagi yang belum punya bisnis, bagi yang sudah bisnis, tidak perlu diajarin Mbak Ibu. Sudah lebih jago daripada saya Mbak Ibu. Tapi bagi yang belum punya bisnis, supaya berani. Bahwa bisnis itu modal nomor sekian Mbak Ibu. Bisnis modal nomor sekian Mbak Ibu. Itu Mbak Ibu. Setuju Mbak Ibu? Oke. Jadi entrepreneur versus businessman Mbak Ibu. Ini ya. Kita belajar entrepreneurship Mbak Ibu. Nah ini ada game Mbak Ibu ya. Saya mau kasih e-book buat Bapak Ibu ya hari ini. Supaya Bapak Ibu materinya, Bapak Ibu dapat semua. Sehariannya adalah Bapak Ibu boleh foto ya. Foto tapi jangan foto ini Mbak Ibu ya. Boleh foto saya, boleh foto Bapak Ibu sendiri, boleh foto sambil teman-temannya, atau foto materi yang lain ya. Lalu di-share di mana Mbak Ibu? Instagram story ya. Lalu saya juga di-tag Mbak Ibu. Ini Instagram saya. Mr.Dot Roy Digital Mbak Ibu. Nah passwordnya ini Mbak Ibu. Belajar digital marketing dari Mr.Dot Roy Digital. Digital Mbak Ibu. Nah ini ya. Jadi kita ini kan materi digital marketing. Bapak Ibu juga harus diselip-selipin praktek. Betul Bapak Ibu? Nah silahkan praktek. Bisa Bapak Ibu? Bapak Ibu yang sudah praktek, ya kan saya cek, langsung dapat buku saya. Nah silahkan pak musiknya. Tolong satu mungkin dua menitan ya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu? Ini game. Silahkan Bapak Ibu praktek ya. Gimana belajar digital marketing? Kalau Instagram story aja gak bisa. Betul Bapak Ibu? Ya gak bisa belajar di temennya. Kiri kanan. Setuju Bapak Ibu? Saya gak dengar setuju Bapak Ibu? Oke. Tolong musiknya Pak. Dua menit. Saya akan buka Bapak Ibu ya. Saya akan bagi-bagi hadiah Bapak Ibu. Jadi boleh foto saya, boleh foto Bapak Ibu yang lagi belajar, lagi praktek. Boleh juga foto materi yang lain Bapak Ibu. Lalu di upload Bapak Ibu ya. Coba belajar upload. Setelah di upload, di text saya Bapak Ibu ya. Jangan lupa passwordnya. Nah, kita praktek Bapak Ibu. Nah, saya bagi-bagi hadiah. Sambil ada lagunya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Saya akan baca beberapa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu langsung dapat. Dapat. Ada passwordnya Bapak Ibu ya. Belajar digital marketing dari mister.troydigital Bapak Ibu ya. Itu passwordnya Bapak Ibu ya. Jadi belajar caption juga Bapak Ibu. Belajar caption juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung belajar. Cara Instagram story, cara tag ya, dan juga cara promosi Bapak Ibu. Nah, secara langsung. Nah, kita cepat-cepatan Bapak Ibu. Nah, ini ada. Sudah ada yang masuk ini ya. Sebentar lagi saya acak Bapak Ibu ya. Ini saya sudah siapin 5 buku Bapak Ibu ya. Oke, ini ada teman-teman ya. Oh, ini ada yang kurang ya. Passwordnya belum ya. Cuma diperhatikan Bapak Ibu. Nah, ini benar ya. Ada fotonya roti ya. Perasaan saya tidak sharing. Ini ya, roti ya. Oh, ini ya. Ini pas ya foto saya ya. Sudutnya pas Bapak Ibu ya. Wah, ya. Nah, ini ada yang. Belum ada captionnya Bapak Ibu. Capsinnya itu. Itu ketiknya Bapak Ibu. Jadi tulisannya. Passwordnya. Belajar digital marketing baru saya di tag Bapak Ibu. Nah. Jadi supaya saya imbang Bapak Ibu ya. Belajar story. Belajar cara namanya Instagram story. Tag. Nah, dan promosi Bapak Ibu. Nah. ini sambil saya sebutin Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu juga yang lain untuk ini ya, di upload ya. Ini saya baca di sini ada, ini agak ada tag, gak ada ini ya, gak ada story, eh apa, captionnya. Oh ini ada, oh ini ada, belajar digital marketing. Ibu Lisa Suhartono. Nah, ada Ibu Lisa Suhartono, tepuk tangan buat Ibu Lisa Suhartono, silakan maju ke depan Ibu. Wah, ini benar ya, jadi saya di tag, lalu juga storynya juga ada, dan juga ada passwordnya, betul Bapak Ibu. Nah, silakan buat Bapak Ibu yang lain juga ya. Kita juga, silakan Ibu permisi, namanya lalu di bidang apa, sudah sebut ya, namanya terus di bidang apa, silakan. Nama saya Lisa, saya punya butik, pakaian wanita. Pakaian wanita Ibu, wah luar biasa, apa namanya Ibu? Joyce Butik. Joyce Butik, itu apa, ada Instagramnya? Ada. Oke, silakan sebutin Ibu, Instagramnya apa Ibu? Joyce Butik Oficial. Joyce Butik Oficial, ya, silakan teman-teman tolong dibantu tag, boleh Bapak Ibu? Dibantu follow, boleh? Nah, oke, ada offline-nya juga? Ada. Di mana Ibu? Di Pasaratum. Di Pasaratum, saya bantu jualin Bapak Ibu, boleh? Di Pasaratum, ada Instagramnya, silakan Bapak Ibu untuk datang kalau butuh yang namanya Bacu. Boleh Bapak Ibu? Sip Bapak Ibu? Oke, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, ya, tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Nah, saya bantu promosikan juga Bapak Ibu, ya. Jadi, Bapak Ibu belajar ini, ya, digital marketing. Bapak Ibu maju ke depan, dapat buku saya, plus saya bantu promosikan, Bapak Ibu. Ada lagi, nah ini ya, oh bukan saya di chat, ya. Jadi, Instagram story itu Instagram story, ya, lalu juga di dalam Instagram story itu ada captionnya, Bapak Ibu, ya. Ada captionnya, lalu saya di tag. Nah, oh ini ada yang benar ini, ya. Ini mohon maaf Bapak atau Ibu tanpa umi, ada. Oke, silakan maju ke depan Ibu. Yuk, tepuk tangan buat Ibu tanpa umi. Silakan Ibu, namanya, usahanya apa, apa yang mau dijual ke teman-teman. Mungkin Instagramnya atau mungkin ada tokonya, silakan Ibu. Saya di properti. Di properti, properti apa Ibu? Sendiri, independen. Independen, jadi kalau jual beli properti atau sewa, menyewa, ya kan, punya properti mau disewakan, datangnya ke Ibu, betul? Betul. Boleh teman-teman, kalau teman-teman punya properti, ya kan, mau dijual, datangnya ke Ibu siapa? Oke, terima kasih Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Saya bantu promosikan, Bapak Ibu, satu-satu, ya. Oh, ini ya. Nah, ini yang pertama gagal, ya. Karena gak ada captionnya. Dicoba lagi, Bapak Ibu. Wah, ini betul, ini. Ini ada Ibu Lusiana. Ada Ibu Lusiana di sini? Ibu Lusiana, ini ada Sof, Sof, Yanti Lusiana. Betul ada? Oke, silakan maju ke depan, Ibu Lusiana. Oke, silakan maju ke depan, namanya siapa, lalu Ibu di bidang apa, mungkin ada yang mau dijualin ke teman-teman, silakan Ibu. Silakan, sama ke teman-teman, ya, silakan. Saya cuma menjahankan Atomi. Gimana, Ibu? Menjahankan bisnis online, Atomi. Oh, bisnis online. Jualannya apa, Ibu? Kayak shopping mall online. Shopping mall online. Namanya apa, Ibu? Atomi. Oh, Atomi. Atomi ya, Atomi. Oke, ada Instagramnya Ibu? Ibu bikin Instagram sendiri, ada? Belum sih. Belum ya. Oh, Atomi, Atomi itu apa? Atomi, Atomi. Atomi untuk apa fungsinya? Untuk apa? Mall online itu, semuanya ada. Mall online, jadi semua belanja bisa ke Atomi, betul Ibu ya? Iya, Atomi, sehari-hari. Kalau Bapak, Ibu mau jualan, mau beli, beli barang online, bisa datang kemana, Bapak, Ibu? Bapak, Ibu? Oh, Atomi ya? Atomi. Oke, tepuk tangan buat Ibu. Terima kasih Ibu. Mari. Oke, nah itu ya, Bapak, Ibu ya. Jadi, saya ini bantuin ini ya, Bapak, Ibu ya, bantuin. Ini-nya Ibu-Ibu ya. Tadi, dari tadi banyak Ibu ya. Oke, nanti kita bagi-bagi lagi Ibu. Oke. Nah, bisnis dulu sama bisnis sekarang, Bapak, Ibu. Dulu, saya sempat ngerasain zaman tradisional, Bapak, Ibu. Jadi, kalau kita jualan tradisional, itu ketika kita mau ini, mau jualan, kita bikin yang namanya rute, Bapak, Ibu. Betul, Bapak, Ibu? Dari kota ini, terus ke kota ini, terus ke kota ini, betul, Bapak, Ibu. Itu namanya nyeles. Itu namanya apa, Bapak, Ibu? Nyeles. Jadi, kita harus bikin rute. Kira-kira satu minggu, dua minggu, baru kita pulang. Baru kita apa, Bapak, Ibu? Pulang, Bapak, Ibu. Kita nyeles ya. Jadi, habis dari kota ini, kita ke kota ini, kita tidur di sini, kita ke kota ini, nawarin toko-toko di situ. Betul, Bapak, Ibu? Nah, itu dulu saya sekarang seperti itu, Bapak, Ibu. Sekarang, Bapak, Ibu, ya, saya kerjanya gimana? Buka laptop, Bapak, Ibu. Buka apa, Bapak, Ibu? Buka laptop, lalu saya cek WA saya. Saya cek apa, Bapak, Ibu? WA. Ada yang masuk, ya kan, jumlahnya berapa, Bapak, Ibu, ya. Itu orang-orang mendadak, ya. Kalau kita punya namanya website yang bagus, ada SEO-nya. Ada apa, Bapak, Ibu? SEO, ada apa, Bapak, Ibu? Singkatannya apa, ada yang tahu SEO? Search Engine. Betul, Bapak. Search Engine Optimization. Jadi, kita bikin artikel, ya, artikel-artikel, dengan kata kunci yang sesuai. Jadi, kalau orang ketik di Google, itu muncul kita, muncul website kita, Bapak, Ibu. Muncul apa, Bapak, Ibu? Terus, saya gunain jurus kedua, namanya S-I-M. Namanya apa, Bapak, Ibu? S itu apa? E. M apa? M apa? Modification. Apa lagi M-nya? Multiplication. Marketing, Bapak, Ibu, ya. S-I-M. Search Engine Marketing. S-I-M itu Google Ads, Bapak, Ibu. SEO itu gratis. S-I-O apa, Bapak, Ibu? S-I-M, bayar. S-I-M apa, Bapak, Ibu? Kok bingung, Pak? Minimal, Bapak, Ibu tahu, ya. Keluar dari ruangan ini, belajar di tempat ini minimal, Bapak, Ibu tahu dulu. SEO itu gratis, S-I-M itu, Mbak, bayar. Gara-gara dua jurus itu, Bapak, Ibu, saya mendadak tahu, ya. Orang yang saya tidak perlu ke kota itu, tapi orang itu bisa pesan ke saya, Bapak, Ibu. Belum pernah ketemu, ya kan? Belum ketemu, modal website, bikin website, kira-kira berapa, Bapak, Ibu? 10 juta dapat? Oh, kemalen, Pak. 5 juta dapat? Dapat 5 juta. Itu toko online. Kita sewa di mall, 5 juta dapat enggak? Kita sewa di ruko, 5 juta dapat, Bapak, Ibu? Bapak, Ibu, enggak dapat satu tahun, Bapak, Ibu. Ini dapat, Bapak, Ibu. Nah, sekarang enak, Bapak, Ibu. Jadi kita enggak perlu harus keliling. Kalau Bapak, Ibu, plus keliling juga bagus. Jadi digitalnya jalan, offline-nya juga jalan. Dua-dua jalan. Jadi omsetnya offline oke, ditambah dikali dua sama omsetnya online. Bayangkan, Bapak, Ibu. Siapa tahu ya, nanti setelah Bapak, Ibu terus-menerus melakukan itu, ternyata online-nya jauh lebih besar daripada offline-nya Bapak, Ibu. Betul, Bapak, Ibu? Karena ketika kita punya website, satu website yang dioptimasi seluruh Indonesia, itu jadi customer kita. Seluruh Indonesia jadi apa, Bapak, Ibu? Customer kita. Perusahaan kita bisa tiba-tiba langsung jadi perusahaan nasional, Bapak, Ibu. Perusahaan kita tiba-tiba jadi perusahaan nasional, Bapak, Ibu. Karena semua orang bisa, ya. Bisa jadi customer kita, Bapak, Ibu. Ini ya, ini tunjukannya, Bapak, Ibu. Saya tunjukin, Bapak, Ibu. Ini ada nama perusahaannya, Bapak, Ibu. Real, Bapak, Ibu. Saya berani ngomong ada nama perusahaannya, Bapak, Ibu, ya. Ayo kita, kelihatan enggak ini, Bapak, Ibu? Ini dari apa? Digital printing, ya. Pesan berapa ini? 25 box. Ini jualan kertas, Bapak, Ibu. Jadi, saya ada business continuous form, Bapak, Ibu, ya. Registrol, tahu ya. Kalau Bapak, Ibu ke Indomaret, itu kan Bapak, Ibu dapat stroke, ya. Itu kertas kasir namanya, itu saya jual. Bapak, Ibu, kalau misalnya untuk karyawannya slip gaji, ya kan. Itu kan ada berapa ply, berapa ply, berapa ply, itu saya jual. Atau surat jalan, berapa ply, berapa ply, itu saya jual. Bisa custom juga, Bapak, Ibu. Nah, ini golden bakery tarakan, Bapak, Ibu, ya. Jadi, orang dari tarakan bisa langsung order ke kita, Bapak, Ibu, ya. Ini berapa box ini? 5 karton plus 5 karton, ya. Ini 21 box, ya. Ini semua enggak kenal, Bapak, Ibu, ya. Langsung ordernya lewat online, langsung transfer, Bapak, Ibu. Nanti ada caranya, gimana mereka percaya, Bapak, Ibu. Nah, ini depo, ya. Depo spill, ya. Ini apa ini? Saya bisa sebutin namanya, Bapak, Ibu, ya. Elektronik, ya, toko elektronik, ya. Di sini ada, ya. Nah, Tual, ada yang tahu kota Tual dari mana, Bapak, Ibu? Ada yang tahu Tual dari mana? Ya, ada dari situ, Bapak, Ibu, ya. Belum pernah ke sana, Bapak, Ibu, ya. Tapi, customer-nya bisa datang, Bapak, Ibu. Bisa WA. Bapak jualan ini, ya. Presinya minta. Oh, kalau cocok di order. Tapi, gimana caranya kok dia percaya, ya. Nah, itu, Bapak, Ibu, ya. Nah, ini ya. Ini web-nya, Bapak, Ibu, ya. Kalau Bapak, Ibu mau lihat, buka juga boleh, ya. Kertasku.com, Bapak, Ibu. Nah. Jadi, kita praktisi, Bapak, Ibu. Kita praktisi, ya. By online. Nah, ini juga, Bapak, Ibu, ya. Ini lebih kelihatan, ya. Cipu Hori, ya. Nah. Ini 20 karton, ya. Itu 20 dos, ya. Nah, ini Surabaya, ini, Bapak, Ibu, ya. Jadi, itu, itu saya pakai, cuman dua jurus saja, Bapak, Ibu. Dua jurus sudah langsung dapat WA seperti itu. Dapat langsung namanya orderan. Dapat langsung yang namanya apa, Bapak, Ibu? Orderan. Jurusnya apa yang pertama tadi, Bapak, Ibu? Apa tadi yang pertama, Bapak, Ibu? SEO. Bikin artikel. Bikin artikel dengan kata kunci yang sudah, Bapak, Ibu. Misalnya, Bapak, Ibu, jualan apa? Seperti saya kertas, berarti jualan, jual kertas continuous form. Beli continuous form. Nah, itu kata kunci, Bapak, Ibu. Itu namanya kata, saya jual kertas kasir. Berarti apa, Bapak, Ibu? Beli, kertas kasir. Jual, kertas kasir. Apa lagi kata kuncinya? Kertas kasirmu, murah. Lalu apa lagi kata kuncinya? Kertas kasir, eh, hemat. Kertas kasir apa lagi, Bapak, Ibu? Kata kuncinya. Nah, itu tinggal ditambah jual di depan, kita ditambah beli di depan, kita ditambah murah di belakang, ya kan? Tinggal ditambah terbaik di belakang. Nah, itu namanya kata kunci. Itu namanya apa, Bapak, Ibu? Nah, itu SEO. Juris kedua yang saya pakai juga namanya apa, Bapak, Ibu? SEM. Apa itu SEM? Google Ads. Apa, Bapak, Ibu? Jadi, ketika Bapak, Ibu punya budget, itu budget saya enggak tinggi-tinggi, Bapak, Ibu ya. Ketika kita punya budget, itu kayak kita punya yang namanya sales, Bapak, Ibu. Punya yang namanya apa, Bapak, Ibu? Bapak, Ibu yang 24 jam kerja buat kita. Yang 24 jam kerja buat, tanpa harus yang namanya kalau dia lebaran, enggak perlu pulang, Bapak, Ibu ya. Lalu juga enggak perlu minta uang gaji ke-13, Bapak, Ibu ya. Nah, langsung, Bapak, Ibu. Jadi, dia kerja buat kita, Bapak, Ibu. Bisa di, ini, saya sharingkan. Itu baru dua jurus, Bapak, Ibu. SEO sama SEM, Bapak, Ibu ya. SEM ini, termasuk ini, Bapak, Ibu ya. PPC Marketing ya, Pay Per Click. Jadi, ketika customer click, baru kita bayar. Itu salah satunya SEM. Sebenarnya di Taman Ketim banyak sekali, Bapak, Ibu ya. Ada sosial media marketing. Bapak, Ibu punya Instagram, Bapak, Ibu adskan di Instagram. Nah, itu sosial media marketing, Bapak, Ibu. Bapak, Ibu punya TikTok, ya kan. Bapak, Ibu adskan di TikTok. Itu sosial media marketing, jurusnya banyak. Tapi, Bapak, Ibu enggak perlu belajar semua, Bapak, Ibu. Cukup satu, dua jurus. Bapak, Ibu maksimal di sana. Bisa langsung jalan. Kerjanya gimana? Buka laptop, langsung lihat. WA, Bapak, Ibu. Langsung keluar WA-nya ini, ordernya dari sini. Bapak, ini ya, jualan ini ya. Minta price list. Enak, Bapak, Ibu ya. Tinggal kita copy paste, copy paste. Atau kita punya CS, ya. Yang untuk bantuin kita untuk mengurus itu, Bapak, Ibu. Enak atau enak, Bapak, Ibu? Kita enggak perlu keluar dari rumah. Bisa work from home? Bisa. Work from office juga bisa, Bapak, Ibu. Tapi enggak perlu kayak dulu, ya. Kalau dulu harus bikin yang namanya, saya harus bikin yang namanya urut-urutan. Habis dari kota ini ke kota ini, ya kan. Terus besoknya ke kota ini sampai dua minggu, ya. Enak mana, Bapak, Ibu? Kerja di rumah, sama kerja keliling-keliling kota terus. Enak mana, Bapak, Ibu? Pak, enak keliling kota, Pak. Jalan-jalan, loh. Ya, kalau misalnya sama istri, sama anak, ya happy, Bapak, Ibu. Kalau nyeles masak istri sama anak, dibawa, Bapak, Ibu, ya. Kalau jalan-jalan, happy. Tapi, coba Bapak, Ibu bayangin, ya. Kita kerja makin lama usia, makin tua, atau makin muda, Bapak, Ibu? Tenaga makin besar, atau makin menurun, Bapak, Ibu? Makin menurun. Tapi kita pengennya kerja di rumah, ya kan. Dekat sama anak, sama istri, Bapak, Ibu. Kalau misalnya omset, tinggal buka laptop, Bapak, Ibu. Tapi Bapak, Ibu yang sudah punya offline-nya, lebih bagus lagi. Offline-nya jalan, online-nya juga aja. Dua-dua jalan, Bapak, Ibu. Bapak, Ibu dapat omset-nya offline. Bapak, Ibu juga dapat omset-nya online. Dua kaki, Bapak, Ibu. Kita berharap, online-nya jalan lebih besar daripada offline. Apakah itu bisa terjadi, Bapak, Ibu? Bisa, Bapak, Ibu? Bisa. Kita lihat startup-startup di Indonesia, kayak Tokopedia. Dia itu enggak punya toko. Betul, Bapak, Ibu? Tapi valuasinya berapa, Bapak, Ibu? Berapa triliun, Bapak, Ibu? Bisa enggak kita bikin toko sampai valuasinya berapa triliun? Itu Tokopedia mungkin cuma 10-11an tahun, Bapak, Ibu. Tapi sudah langsung perusahaannya nilainya triliunan, Bapak, Ibu. Startup. Bukalah, Pak, cuma berapa tahun saja. Sudah valuasinya triliun, Bapak, Ibu. Ini adalah zaman digital, Bapak, Ibu. Bapak, Ibu tahu yang namanya, kalau Bapak, Ibu jalan-jalan, ya kan? Itu pesan di mana, Bapak, Ibu sekarang? Di travel agent atau di trak agoda, Bapak, Ibu? Ada yang di agoda dan di travel. Lebih banyak mana? Agoda, Bapak, Ibu. Dia tanpa punya hotel, tapi jumlah kamarnya jauh lebih banyak daripada hotel manapun di dunia. Betul, Bapak, Ibu? Tanpa ada hotel, Bapak, Ibu. Omsetnya sudah. Itu skala dunia, sudah miliaran dolar, Bapak, Ibu. Nah, ini banyak dari Indonesia. Tapi kita enggak perlu semua, ya. Sebenarnya cukup dua ini saja sudah cukup, Bapak, Ibu, ya. SEO, ya. Jadi ini bikin artikel, dimasukin ke website-nya Bapak, Ibu. Kalau SEM, itu berbayar. SEM apa, Bapak, Ibu? Jadi langsung, begitu Bapak, Ibu ada budget, langsung, begitu juga langsung ada WA yang masuk, Bapak, Ibu. Nah, bedanya ini. Kalau SEO gratis, SEM bayar. Pak, lebih enak mana? Jawabannya, ada yang tahu, Bapak, Ibu? SEM atau SEO? Siapa yang lebih enak SEO? Angkat tangan kanannya. Satu, dua. Ada yang SEM? Satu, dua. Lebih banyak SEM, ya. Ada yang dua-duanya. Oh, ya ada juga yang dua-duanya. Kalau saya pilih dua-duanya, Bapak, Ibu. Gratis jalan, bayar juga jalan, Bapak, Ibu. Jadi sama-sama SEO, SEM setelah jalan. SEO ini enaknya ketika Bapak, Ibu sudah artikelnya banyak, tanpa Bapak, Ibu iklan sebenarnya Bapak, Ibu sudah otomatis di ranking sama Google, Bapak, Ibu. Sudah otomatis, Bapak, Ibu. Kenapa? Karena artikelnya banyak. Dianggap Bapak, Ibu website-nya itu relevan dengan customer. Kalau SEM tanpa perlu artikel banyak, ketika ada budget, langsung jalan, Bapak, Ibu. Tapi budgetnya enggak perlu besar-besar, Bapak, Ibu. Bapak, Ibu mau mulai belajar omset, misalnya budget sebulan 500 ribu, bisa, Bapak, Ibu. Testing dulu, 500 ribu, 600 ribu. Untuk belajar, kan, ya bisa. Kalau sudah bagus, baru ditingkatin. Kalau sudah bagus, baru ditingkatin, Bapak, Ibu. Tingkatin berapa, Ibu? 50 persen. Tingkatin berapa, Ibu? 50 persen. Jadi ini prinsip tote, tapi saya bantu share tentang dengan cara yang sederhana, Bapak, Ibu. Tote. Tes operate, tes ukur, Bapak, Ibu. Jadi omset sekian 500 ribu, budget 500 ribu, hasilnya bagus, Bapak, Ibu tingkatin 50 persen. Jangan langsung satu bulan hajar 10 juta, Bapak, Ibu. Jangan, Bapak, Ibu, ya. Jadi kita belajar dari kecil dulu, betul, Bapak, Ibu. Jadi lebih safe, lebih aman. 500 ribu, ya kan, omsetnya ternyata yang masuk berapa juta, gitu. Oke, ya. Berarti kita tingkatin 50 persen. 500 ribu, 50 persennya berapa? Berapa, Ibu? 750 ribu, ya. 750 ribu. Tingkatin ternyata sudah belasan juta. Terus Bapak, Ibu naikin 50 persen. 750 dinaikin 50 persen berapa, Ibu? Ya, 1 juta something lah, ya. Gitu terus, jadi bertahap, Bapak, Ibu, ya. Itu tote. Itu apa, Bapak, Ibu? Nah, ini saya praktek, Bapak, Ibu, ya. Jadi saya ajarkan apa yang sudah saya praktekan. Saya ajarkan apa yang sudah apa, Bapak, Ibu? Praktekan, Bapak, Ibu. Nah, saya ada bisnis vinil, Bapak, Ibu. Bapak, Ibu tahu vinil di sini, Bapak, Ibu? Nah, vinil ya. Sekarang kan pengennya banyak orang yang work from home gara-gara online, ya kan? Karena COVID banyak orang di rumah. Ketika orang di rumah, gatal tangannya. Kira-kira apa yang bisa diperbaiki di rumah, ya? Dulu aku enggak perlihatan lantainya sama saja, sebenarnya. Tapi aku mau perbaiki lantainya menjadi lebih bagus. Itu saya jual, Bapak, Ibu, ya, vinil. Namanya webnya ubinku.com. Ketika saya ketik, Bapak, Ibu, ya, di Google lantai vinil Pakuon, saya masuk rating, ranking nomor 1, Bapak, Ibu, tanpa bayar. Ini tanpa bayar, Bapak, Ibu. Jadi ketika ada orang di Pakuon, ngetik di Google lantai vinil Pakuon, Pakuon, munculnya website saya, saya, Bapak, Ibu. Langsung nomor 1, tanpa bayar, Bapak, Ibu. Nah, OLX saja salah kalah sama saya, Bapak, Ibu. Ada yang pernah dengar OLX, Bapak, Ibu? Nomor 2 OLX. Yang menarik adalah ini, Bapak, Ibu. Ini websitenya apa, Bapak, Ibu? Apa ini websitenya, Bapak, Ibu? Ubinku.com. Coba Bapak, Ibu, bayangin. Ada berapa website saya yang muncul di Google, di alaman pertama paling atas ada berapa, Bapak, Ibu? Ada dua, Bapak, Ibu. Ini SEO. OLX dikepit sama saya, Bapak, Ibu. Biasanya orang itu nge-clicknya tiga besar, Bapak, Ibu. Atas, tengah, atau bawah. Dia lihat loh, Ubinku kok ada banyak, pecat aja Ubinku, Bapak, Ibu. Betul, Bapak, Ibu? Betul. Jadi kita ajarin apa yang kita praktekan, Bapak, Ibu. Simple dan elegan. Ini kata kunci. Kita sengaja targetin kata kunci lantai vinil Pakuon. Jadi seluruh, gak seluruh ya Pakuon, seluruh orang yang tinggal di Pakuon. Ketika nge-click di Google, langsung muncul ya kata-kata saya, Bapak, Ibu. Website saya, Bapak, Ibu. Bagus atau bagus, Bapak, Ibu? Good, Bapak, Ibu? Ini SEM, Bapak, Ibu. Nah, ini baru berbayar. Jadi kalau ketika Bapak, Ibu berbayar, itu ada dashboardnya, Bapak, Ibu. Ini passwordnya, Bapak, Ibu. Ini contohnya. Jadi kita bisa setting, Bapak, Ibu. Ini judulnya. Kita mau judul seperti apa, kita bisa setting. Kita mau kata-kata deskripsi seperti apa, kita bisa setting juga, Bapak, Ibu. Tapi begitu Bapak, Ibu ada budget, masukin di sana, di Google Ads, itu langsung dapat, Bapak, Ibu langsung dapat customer, Bapak, Ibu. Ada yang orang begitu dengar, lihat websitenya Bapak, Ibu langsung travel, ada. Tapi ada juga yang tanya-tanya dulu. Tapi saran saya, dua-dua dipelihara. Dua-dua diapain, Bapak, Ibu? Di follow-up terus setiap bulan. Diapain, Bapak, Ibu? Follow-up terus setiap bulan. Ada produk baru di-share. Tapi jangan tiap hari, Bapak, Ibu. Itu kalau tiap hari bisa di-blokir. Bisa di-blok, WA-nya bisa di-blokir, Bapak, Ibu. Jangan, kasihan. Bukan kasihan ke itu, kasihan WA-nya, Bapak, Ibu. Kalau Bapak, Ibu banyak di-blokir. WA-nya ke-blokir, Bapak, Ibu. Jadi kita pelihara. Customer itu ya, yang penting ketika kita punya data mereka. Enaknya di sini, ketika ada customer yang WA kita, itu selamanya di customer kita, Bapak, Ibu. Bapak, Ibu enggak rugi. Kenapa? Sudah masuk data besok. WA-nya dia sudah masuk WA kita. Tinggal catat saja, Bapak, Ibu. Tiap bulan di-follow up, Bapak, Ibu. Kita ada produk ini, bulan depannya kita ada variasi ini, bulan depannya lagi kita ada tipe ini, Bapak, Ibu. Bulan depannya lagi kita kasih priceless ini. Lama-lama dia akan beli, Bapak, Ibu. Lama-lama dia akan beli. Entah belinya bulan pertama, bulan kedua, atau langsung satu juga. Juga ada. Sebagian satu juga langsung transfer, Bapak, Ibu. Tapi sebagian lagi ada satu bulan lagi, sebagian lagi ada dua bulan lagi, Bapak, Ibu. Macam-macam ya customer. Tapi yang penting database-nya sudah diam. Di apa, Bapak, Ibu? Saya enggak dengar, di apa, Bapak, Ibu? Diambil, Bapak, Ibu. Sudah dapat duluan database-nya, Bapak, Ibu. Ini contoh SEM dashboard-nya, Bapak, Ibu. Mau saya ajarin, Bapak, Ibu, secara sekilas, cara berikan di Google Ads, mau, Bapak, Ibu? Yang mau angkat tangan kanannya, Bapak, Ibu, awal yang lambai-lambai ke atas, kalau banyak yang angkat tangan, saya buka, Bapak, Ibu. Kalau yang angkat tangannya sedikit, saya ski, Bapak, Ibu ya. Berarti Bapak, Ibu belum terlalu antusias. Ada yang mau? Saya share secara free, secara gratis. Di sini saya buka semua, Google Ads. Yang mau silahkan lambai kanan kanan ke atas, Bapak, Ibu. Oke, wah banyak, Bapak, Ibu ya. Oke, kita buka, Bapak, Ibu ya. Pertama, Bapak, Ibu, pilih tujuan ads. Ini kalau Bapak, Ibu boleh catat, catat. Ya kan? Siapa tahu nanti ada U. Apa, Bapak, Ibu? Ulangan, Bapak, Ibu ya. Kalau Bapak, Ibu mau screenshot juga boleh screenshot foto ya. Tujuan ads itu banyak di Google Ads. Tapi saranin Bapak, Ibu pilih ke sini, Bapak, Ibu. Pilih apa, Bapak, Ibu? Website traffic langsung diarahkan ke website. Bapak, Ibu nanti coba sendiri aja. Tinggal ketik di Google, Google Ads. Oleh sendiri di rumah, belajar sendiri. Jadi, kalau Bapak, Ibu yang sudah lebih senior bisa tanya sama anaknya. Aku mau tadi habis seminar tentang digital mengerti Google Ads. Tolong bantu aku, bukain. Nah, Google Ads. Tinggal ketik aja di Google, Google Ads. Bapak, Ibu klik. Udah muncul. Nah, nanti tinggal setting-setting gini. Jadi, Bapak, Ibu yang sudah senior bisa minta bantuan sama anaknya untuk bantu. Bapak, Ibu yang masih muda, Bapak, Ibu bisa langsung praktek sendi sendiri, Bapak, Ibu. Lalu yang kedua, Bapak, Ibu pilih tipe apa, Bapak, Ibu? Kampanye. Nah, saya sarankan, Bapak, Ibu ya. Bapak, Ibu pilih yang ini, Bapak, Ibu. Wah, Bapak, Ibu enak sudah ya. Gak perlu try and error, Bapak, Ibu ya. Kita langsung saja tujuin, shortcut. Enak atau enak, Bapak, Ibu? Enak, saya tujuin langsung. Bapak, Ibu ini diantara ini yang paling efektif ini. Diantara ini yang paling efektif ini. Good atau good, Bapak, Ibu? Good. Nah, Bapak, Ibu pilih yang search. Pilih apa, Bapak, Ibu? Search. Ini Google search, Bapak, Ibu ya. Google, jangan usah pilih yang lain, Bapak, Ibu, kurang efektif. Mereka kan bisnis, Bapak, Ibu ya. Google itu bisnis. Bisnis atau bisnis, Bapak, Ibu? Bisnis. Itu perusahaan, salah satu perusahaan terbesar di dunia, Bapak, Ibu. Betul enggak? Betul. Perusahaan raksasa itu, Bapak, Ibu ya. Google Ads. Yang ketiga apa, Bapak, Ibu? Tentukan apa? Jadwal. Jadwal apa, Bapak, Ibu? Jadi kita bisa tentuin. Kita mulai start. Misalnya sekarang tanggal berapa, Bapak, Ibu? 21. Besok tanggal berapa, Bapak, Ibu? 22. Kita bisa start. Kalau kita settingnya hari ini, berarti kita start mulai B? Besok. Berarti kita pilihnya di sana berapa, Bapak, Ibu? 22. Nah, N-nya ini jangan lupa, Bapak, Ibu ya. Harus diisi N-nya. N-nya jangan lupa, harus di? Nah, kalau kita misalnya satu bulan berarti sampai berapa, Bapak, Ibu? Tanggal. Sampai tanggal berapa, Bapak, Ibu? Kalau satu bulan? 21. November, Bapak, Ibu. Jangan lupa. Harus di? Isi, ya. Saya ini, deg-degan. Deg-degan itu apa ya? Khawatir, Bapak, Ibu ya. Kalau Bapak, Ibu enggak ngisi ini. Lupa misalnya ya, apalagi Bapak, Ibu yang senior itulah kenapa harus didampingi oleh anak Bapak, Ibu. Ini kan bayarnya ada yang bisa pakai kartu kredit, Bapak, Ibu. Betul, Bapak, Ibu? Kalau Bapak, Ibu enggak setting N-nya itu jalan terus, Bapak, Ibu. Berarti kartu kredit Bapak, Ibu akan didebet terus mana? Terus. Terus bulan depan kok tagian muncul? Kok ada Google Ads ya? Oke lah, saya pesen. Saya pakai Google Ads satu bulan, boleh. Bulan depannya kok muncul lagi Google Ads ya? Perasaan saya cuma satu bulan. Tapi kok saya ditagih dua bulan. Bulan ketiga muncul lagi, Bapak, Ibu. Akhirnya dicari pembicara. Pak, kok saya muncul terus lagi hanya pantu saya satu bulan, tapi kok munculnya tiga, empat bulan? Karena belum disetting and date, Bapak, Ibu. Belum disetting apa, Bapak, Ibu? Jadi jalan terus, Bapak, Ibu. Jangan ya. Harus disetting. Oke. Nah, ini tentukan loka, lokasi. Enaknya disini gini, Bapak, Ibu. Kita di kota apa ini, Bapak, Ibu? Kita bisa enggak ngarahin ke kota Jakarta? Kalau kita pengen, oh ternyata produkku di Jakarta ini kurang laku. Boleh enggak kita settingin orang Jakarta yang lihat? Boleh, Bapak, Ibu? Kita ada di Surah. Sales kita di Jakarta, Bapak, Ibu. Siapa salesnya, Bapak, Ibu? Google. Salesnya, Bapak, Ibu, ya. Suruh dia ke Jakarta. Kalau Bapak, Ibu, misalnya mau ke Indonesia Timur, disetting aja Indonesia Timur. Bisa itu, Bapak, Ibu, ya. Nah, ini ya. Tentukan target, target audience, Bapak, Ibu, mau di mana. Kalau Bapak, Ibu, misalnya saya pengen seluruh Indonesia tahu, langsung target Indonesia, Bapak, Ibu. Langsung target apa, Bapak, Ibu? Indonesia, seluruh Indonesia, Bapak, Ibu, ya. Lalu yang kelima, tentukan apa, Bapak, Ibu? Budget, Bapak, Ibu. Nah, budgetnya kita saranin, gak usah besar-besar, Bapak, Ibu, ya. 500 ribu cukup, Bapak, Ibu. Tapi jangan lupa ya, dipotong ini ya, ada ditambah PPN, Bapak, Ibu, ya. Tambah PPN, ya, 12 persen, ya. Eh, 11 persen, ya. Ini kan mau 12 persen katanya, ya. Nah, setelah bagus, baru Bapak, Ibu tingkatin berapa persen tadi? 50 persen. Wah, sudah pada pinter, ya. Tinggal praktek, ya. Hari ini Bapak, Ibu, dapat teorinya. Dapat, Bapak, Ibu? Siapa yang belajar sesuatu hari ini? Angkat tangannya. Wah, oke. Yang belajar sesuatu hari ini, angkat tangannya lalu bilang saya. Oke. Terima kasih tepuk tangan buat Bapak, Ibu semua. Jadi ini skill untuk jualan. Skill untuk apa, Bapak, Ibu? Jualan, ya. Jadi enak gak jualannya di rumah, buka laptop, setting-setting gini, omset datang sendiri, Bapak, Ibu. Enak, enak banget, Bapak, Ibu. Enak banget, ya. Nah. Bedanya, Bapak, Ibu, ya. Itu tadi adalah Google Ads. Itu jurusnya saya baru sharing cuma dua jurus, Bapak, Ibu. Saya baru sharing cuma berapa, Bapak, Ibu? Ada banyak jurus di dalam kati yang lain, Bapak, Ibu. Contohnya ini, Facebook Ads, Instagram Ads, Bapak, Ibu, ya. Saya saranin, ini langsung enak, saya buka langsung rahasianya. Saya buka langsung hasil prakteknya. Saya buka langsung apa, Bapak, Ibu? Hasil prakteknya, Bapak, Ibu. Jadi, kalau Bapak, Ibu misalnya bisnisnya B2B, bisnisnya apa, Bapak, Ibu? B2B itu jualan bisnis tuh, jualannya apa, Bapak, Ibu? Ke toko, ya kan, jualannya ke distributor, jualannya ke perusahaan lain. Itu B2B, pakainya Google Ads. Pakainya apa, Bapak, Ibu? Google Ads atau customer bisa enggak? Bisa juga, Bapak, Ibu, ya. Kalau misalnya Bapak, Ibu, bisnisnya retail, bisnisnya apa, Bapak, Ibu? Contoh, kayak toko baju, toko apa, Bapak, Ibu? Fashion, lalu jualan wine. Lalu jualan apa lagi, Bapak, Ibu? Retail, contoh retail apa lagi, Bapak, Ibu? Apa? Skincare, betul, apa lagi? Baju apa lagi? Sepatu, betul, itu retail. Bapak, Ibu, pakainya lebih efektif adalah Instagram, Instagram Ads. Instagram punyanya Facebook, betul, Bapak, Ibu? Betul, ya. Kalau misalnya agak senior, ya, Bapak, Ibu, targetnya misalnya, baju saya, ini untuk baju orang-orang yang sudah senior. Misalnya ibu-ibu, buat Bapak-Bapak. Bapak, Ibu masuk ke Instagram atau masuk ke Facebook? Masuk ke Facebook, betul, ya. Masuk ke Facebook. Karena orang-orang senior itu ngumpulnya di situ, Bapak, Ibu, di Facebook, ya. Tapi kalau Bapak, Ibu jualannya ke anak muda, ya kan, usia-usia 30, usia-usia 35, Bapak, Ibu jualannya di mana? Facebook atau Instagram? Instagram. Kalau misalnya Bapak, Ibu jualan, ya, ke usia 20 tahun, 21 tahun, ya, 25 tahun, Bapak, Ibu jualannya di mana? TikTok, betul, udah pada pinter, Bapak, Ibu, ya. Sekarang hari ini, ya, Bapak, Ibu yang pulang dari sini, Bapak, Ibu jualan semua online, jualannya laris. Amin, Bapak, Ibu. Bapak, Ibu tahu ilmu ini, Bapak, Ibu praktek, Bapak, Ibu bisa laris jualannya di rumah saja. Betul, Bapak, Ibu? Amin, Bapak, Ibu. Amin, ya. Nah, funneling, Bapak, Ibu, ya. Ini aslinya ilmunya agak mulet, agak apa, Bapak, Ibu? Tapi saya sederhanakan, sesederhana mungkin, Bapak, Ibu. Supaya kita semua bisa belajar dengan cepat, Bapak, Ibu. Awareness, Bapak, Ibu. Orang itu baru tahu kita jualan. Kita mau jualan apa, Bapak, Ibu? Misalnya kita jualan baju. Boleh, Bapak, Ibu, kita jualan baju. Merknya apa, Bapak, Ibu? Merknya apa, Bapak, Ibu? Misalnya apa mereknya? Apa mereknya? Apa? Aspapis. Misalnya kita jualan baju merek Aspapis. Merk yang lokal saja. Misalnya baju jualan honey, ya. Gak ada yang tahu namanya honey. Ada jualan baju namanya honey? Gak tahu, ya. Bapak, Ibu, baru pertama dengar kalau ada baju mereknya honey. Baru pertama dengar? Baru pertama, betul? Nah, itu namanya awareness, Bapak, Ibu. Baru pertama de dengar, belum pernah dengar sebelumnya. Itu namanya awareness. Lalu yang kedua, baju honey sama Aspapis bagusan mana? Aspapis bagusan mana kira-kira? Mungkin gak, misalnya, ternyata produknya Aspapis ini diproduksi oleh pabrik yang jualannya honey. Mungkin gak? Itu namanya Bapak, Ibu, mikir. Mikir gak? Mikir. Mulai mempertimbangkan. Mulai apa, Bapak, Ibu? Nah, itu namanya apa, Bapak, Ibu? Consideration. Oh, rasanya mungkin ya. Ini produknya sama persis kayak Aspapis. Mungkin kualitasnya juga lebih bagus Aspapis ya. Nah, itu Bapak, Ibu masuk di consideration ternyata. Oh, ya sudah. Tak coba beli. Dicoba apa, Bapak, Ibu? Coba beli toh lebih murah. Lebih apa, Bapak, Ibu? Bapak, Ibu, masuk kemana? Conversion. Mulai be. Berarti syarat untuk conversion adalah orangnya mulai be. beli, Bapak, Ibu. Lalu setelah coba, eh, ternyata benar ya. Ternyata benar. Produknya honey itu bagus sekali ya. Seperti Aspapis. Seperti apa, Bapak, Ibu? Aspapis gak kalah. Aku coba setelah beli baju, beli celananya honey. Boleh, Bapak, Ibu? Berarti Bapak, Ibu, masuk kemana, Bapak, Ibu? Loyalty. Mulai beli. Ada dulunya beli baju, mulai beli celana. Dulunya beli baju, mulai beli sepah. Loyal. Berarti Bapak, Ibu udah beli dua, tiga kali. Jadi customer yang loyal. Setelah itu, eh, Bapak, Ibu ketemu di Arisang, ketemu di gereja. Teman-teman, Bapak, Ibu, eh, kamu tahu gak? Aku kemarin beli baju, merknya honey. Ternyata pabriknya sama, seperti Aspapis. Itu berarti Bapak, Ibu, masuk kemana, Bapak, Ibu? Advokasi, Bapak, Ibu. Paham, Bapak, Ibu? Siapa hari ini yang sudah paham ilmu funneling, Bapak, Ibu? Satu, dua, tiga. Jadi itu yang tadi saya ajarin, itu adalah ilmu apa, Bapak, Ibu? Funneling. Disharingkan dalam waktu berapa? Berapa menit tadi? Satu atau dua menit, Bapak, Ibu? Dua menit ya, kira-kira? Dua menit, Bapak, Ibu udah tahu. Yang namanya strategi funneling. Hebat, Bapak, Ibu. Tepuk tangan buat Bapak, Ibu. Jadi Bapak, Ibu sudah belajar ilmu funneling secara langsung sekilas, cuma dua menit aja udah langsung tahu, Bapak, Ibu. Itu intinya, Bapak, Ibu ya. Ini prinsip penting dalam digital marketing. Ketika kita iklan, pertama kali orang-orang baru tahu ternyata ada produk merknya ini, Bapak, Ibu. Terus dipertimbangkan, orang ini saya gak jadi beli, tapi kok bulan depan di follow up lagi, bulan depan di WA lagi. Nah, Bapak, Ibu masuk consider. Oh, mungkin ini lebih bagus, ya sudah aku beli. Bapak, Ibu masuk conversion. Setelah beli coba, oh ternyata bagus, bulan depannya order lagi. Setelah beli baju, beli celana. Berarti Bapak, Ibu masuk gimana? Loyalty. Setelah loyalty, ternyata diomongin teman-temannya. Teman-teman gerejanya diomongin. Ternyata produk yang kemarin saya beli itu bagus. Yuk kamu coba beli. Itu berarti Bapak, Ibu masuk kemana? Advokasi. Berarti Bapak, Ibu paham yang namanya funneling. Paham apa yang namanya, Bapak, Ibu? Siapa yang belajar suatu hari ini, Bapak, Ibu? Oke, tepuk tangan bagi kita semua, Bapak, Ibu. Nah, yang namanya tadi, Bapak, Ibu belajar, itu aslinya adalah materi satu hari atau dua hari. Materi berapa hari, Bapak, Ibu? Satu atau dua hari. Tapi, yang gak bisa diajarin cuma waktu dua jam, satu jam, gak bisa, Bapak, Ibu. Tapi, Bapak, Ibu ya, tapi, tapinya apa? Kita akan kasih secara free. Secara apa, Bapak, Ibu? Free. Secara gerah, gratis, Bapak, Ibu. Konsultasi satu jam dengan kita, langsung kita praktekin dengan tim kita yang sudah biasa di bidang itu, Bapak, Ibu ya. Yang sudah ekspert di bidang itu. Kita akan gratis kasih ke Bapak, Ibu konsultasi for free ya. Dan ini cuma sepuluh bisnis saja, Bapak, Ibu ya. Sepuluh perusahaan. Sepuluh apa, Bapak, Ibu? Ada berapa? Sepuluh, hanya sepuluh yang sudah daftar hari ini. Ini daftarnya di sini, Bapak, Ibu ya. Tinggal Bapak, Ibu buka aja. surabayabranding.com slash voucher konsultasi. Jadi, saya kasih voucher hari ini, Bapak, Ibu. Saya kasih apa hari ini, Bapak, Ibu? Kalau vouchernya nilainya satu, voucher 200 ribu, kali 10 berarti saya hari ini bagi-bagi berapa, Bapak, Ibu? Dua juta, Bapak, Ibu. Secara gratis. Khusus buat Bapak, Ibu yang ada di sini. Tepuk tangan buat Bapak, Ibu. Nah, ini tinggal di foto aja ya. Kita ambil cuma 10 yang paling cepat ya. Paling cepat. 10 setelah itu kita tutup ya. Karena anggapannya kan gak bisa banyak-banyak, Bapak, Ibu ya. 10 aja udah cukup. Ini kita kasih free satu jam konsultasi. Jadi, Bapak, Ibu bisnisnya apa? Langsung kita settingin, Bapak, Ibu. Oh, ternyata Bapak, Ibu itu bagusnya kayak ini. Strateginya ini, Bapak, Ibu. Nah, kita kasih for free tanpa biaya. Tanpa apa, Bapak, Ibu? Bapak, Ibu tinggal aplikasi. Tinggal apa, Bapak, Ibu? Aplikasi, Bapak, Ibu. Good, Bapak, Ibu? Good. Start up. Teman-teman panitia, waktu saya sisa berapa? Habis ya? Atau masih banyak? Habis? Habis ya? Habis ya? Supaya tidak terlalu malam, betul ya. Saya ini ngajarnya berapi-api, betul. Jadi, tidak tahu yang namanya waktu. Tidak tahu yang namanya apa, Bapak, Ibu? Tapi, siapa yang belajar suatu hari ini? Yang belajar suatu hari ini akan tangan kanannya, ya, bilang saya. Saya tanya lagi, Bapak, Ibu. Siapa yang belajar suatu hari ini? Oke, terima kasih buat Bapak, Ibu. Saya akan keluarin statement, nanti Bapak, Ibu bilang cakep ya, Bapak, Ibu. Bisa, Bapak, Ibu? Bisa, Bapak, Ibu? Saya enggak dengar, bisa, Bapak, Ibu? Jalan-jalan ke Beijing. Lihat cewek yang bening-bening. Belajar di citaan mengating. Supaya dompet kita jadi jemerinci. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, Bapak, Ibu. Saya kembalikan ke host kita yang luar biasa. Sekian buat waktu saya, Bapak, Ibu. Terima kasih. Thank you, thank you buat waktunya. Mungkin sudah terlalu malam. Ada atau satu, mungkin dua pertanyaan saja ya. Siapa yang mau bertanya? Mungkin ada expertnya di sini. Oke, mungkin bisa berdiri di sini. Perkenalkan diri juga ya. Selamat malam, Pak Roy. Nama saya Tono. Selamat malam, Pak Tono. Saya mau bertanya, cara buat SEO itu bagaimana ya? Oke. Yang maksudnya enggak usah terlalu detail, tapi hanya kasar saja, karis besar saja. Seperti SEM itu. Oke. Terima kasih. Mau dikumpulin atau? Kurang satu lagi ya, berarti ya? Oke, terima kasih. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, mungkin supaya lebih cepat. Berikutnya mungkin bisa hubungi langsung ya, Pak. Boleh. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi, kurang satu pertanyaan. Kelihatannya sudah jelas. Oke, kalau gitu. Oh, ada. Silahkan Ibu. Ada Ibu ya. Apa WA ada? Oh, nomor WA. Boleh. WA saya. WA saya boleh dicatat, Bapak Ibu. Ini WA pribadi saya. Yang WA tadi, tim admin ada juga ya tadi ya. Yang surabayabranding.com slash voucher konsultasi. Itu tim kita, Pak Ibu. Kalau WA pribadi saya, boleh. Bapak Ibu catat. Nomornya 082, satunya lima kali. Satunya berapa kali, Pak Ibu? 082, satunya lima kali, 6582, Pak Ibu. 6582, itu nomor pribadi saya. Kalau Bapak Ibu peace call, saya balas, Miss? Call ya. Kenapa? Oh, saya ulangi ya? 08, 082, satunya lima kali, 658, dua. Kalau Bapak Ibu SMS saya balas. Saya enggak balas kalau SMS ya. Motong pool? Pulsa soalnya ya. Saya balas WA, Pak Ibu. Kalau tanya selama saya bisa jawab, saya akan jawab, Pak Ibu. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Oh ya, pertanyaannya ini ya. Tentang SEO ya. Saya akan jawab ya. SEO apa tadi? Search Engine Optimization. Optimization. Berarti kita itu bikin artikel, Pak Ibu. Cara bikin artikel seperti apa? Itu sama kayak kita bikin yang namanya, kalau kita baca buku, Pak Ibu. Eh, baca koran, Pak Ibu ya. Di koran ada apa? Ada ju, judul. Kita bikin judul yang menarik, Pak Ibu. Judul yang menarik itu istilah kalau di zaman katinya, itu namanya hook, Pak Ibu ya. Judul yang hook. Orang baca itu langsung menarik. Ternyata ya. Berdasarkan data, ada kata-kata seperti itu, Pak Ibu. Bapak Ibu perlu catat ya. Dapet Ibu gratis, Pak Ibu ya. Judul itu bisa, Pak Ibu, ternyata. Bisa ditambah juga berdasarkan fakta, berdasarkan data. Terus, ditambah yang namanya, kata kuncinya, Bapak Ibu. Nah, jualannya apa, Pak Tono? Pelaku pasar modal. Jadi jualannya apa, Pak? Oh, investor saham. Oh, investor saham seperti Pak Lokeng Hong ya. Enggak perlu jualan ya. Sudah punya bisnis di mana-mana. Misalnya kalau Bapak misalnya jualannya apa, baju ya, baju wanita. Ini kan Google Ads, Google Ads berarti cocok untuk B2B. Misalnya jualan apa? Akhirnya, asurasi bisa juga. Cuma kita saranin, bukan Google ya, ke Instagram. Karena itu kan langsung customer ya. Langsung ke Instagram Ads saja. Nah, saya jawab tadi, misalnya jualannya distributor ya. Disibitor kain tekstil misalnya. Ya, kata kuncinya itu. Disibitor kain tekstil. Dijutulnya dimasukin. Ternyata, distributor kain tekstil ada di Surabaya, Pak Ibu ya. Betul, Bapak Ibu? Ya, memang ada di Surabaya kan ya. Tapi, orang baca ya, ternyata ada di Surabaya. Lalu, Bapak Ibu, di bawahnya itu paragraf ya. Paragraf-paragraf dimasukkan kata kunci. Jadi, kata kunci itu diulang-ulang, Pak Ibu. Kata kuncinya distributor, tekstil, Surabaya misalnya ya. Jadi, diulang. Ulangnya jangan terlalu banyak juga ya. Cukup 3-5 kali, sudah cukup satu artikel itu. Tujuhnya apa? Ketika ada orang ngeklik kata kunci itu di Google, masuk website kita, Pak Ibu. Artikel kita nongol di sana, Pak Ibu. Itu. Kenapa? Di website. Jadi, pastikan Bapak sudah punya website sebelumnya. Punya website dulu, baru dioptimasi. Optimasinya juga bikin artikel ya, Pak Ibu. Kalau Bapak Ibu sibuk, bisa di delegasikan. Bisa di apa, Pak Ibu? Delegasikan. Delegasikan kemana? Bisa ke anak, ke istri. Bisa ke staff, ke tim, Bapak Ibu ya. Untuk bikin. Bapak Ibu tahu ilmunya, bisa delegasikan. Kalau Bapak Ibu sibuk misalnya. Kamu tolong buatin artikel. Jaman sekarang enak, Bapak Ibu bikin artikel. Kita bisa pakai AI. Pakai apa, Bapak Ibu? AI ya. AI ya. AI, bukan AI ya. AI. Kita bisa pakai AI. Bapak Ibu bisa pakai chat GBT, bisa pakai Gemini ya. Bisa. Itu. Tim saya sudah pakai AI. Untuk bikin artikel enak, gak usah mikir ya. Suruh robotnya mikir ya. Enak, Bapak Ibu. Tinggal copy paste, copy paste. Zaman sekarang kita beruntung. Beruntung ada di zaman sekarang, Bapak Ibu. Udah enak banget ya. Robot-robot semua yang ngejari. Tadi yang saya share ini robot, Bapak Ibu. Robot apa? Robot selling, robot jualan, Bapak Ibu. Ini kan robot jualan. Betul, Bapak Ibu? AI yang jualan, Bapak Ibu ya. Kita tinggal merintahin ini, ini, ini. Enak. Enak-enak banget, Bapak Ibu. Nah, itu yang menjawab pertanyaan Bapak. Jadi itu, terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Oh, ada. Oh, sahamnya bertemu. Wah, ini Ibu langsung invest ya. Jadi, temu itu adalah aplikasi. Itu dia, perusahaannya namanya Pinduoduo. 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 Jadi, kodenya itu PDD, Bapak Ibu. PDD. Tapi, Bapak Ibu harus ini ya, pastikan sudah di bidang itu ya. Jadi, investasi saum kan lihat laporan keuangan ya. Kalau sekuritas gak bisa. Mirai, terus Indopremia itu kan untuk Indonesia. Jadi, kalau mau keluar ya itu. Aplikasi yang kita sharingin tadi. Ajaib, ajaib itu. Terus, bisa juga apa? Tadi, peluang ya. Go Trade ya. Go Trade itu ada dua versi. Versi internasional, itu kalau gak salah. Base-nya itu di Malaysia. Sama versi, sudah kerjasama sama Valburi. Go Trade. Nah, itu bisa langsung. Tapi, pastikan dipelajari dulu Bapak Ibu ya. Ini bukan syarat investasi. Kalau Bapak Ibu untung, Bapak Ibu bisa makan? Makan. Kalau Bapak Ibu rugi, bisa makan sendi? Sendiri, jangan hubungi pembicara. Ini disclaimer Bapak Ibu ya, disclaimer. Tapi saya pribadi, saya invest di situ. Karena saya lihat laporan keuangnya bagus ya. Itu case startup biasanya rugi, betul gak? Itu untung Bapak Ibu. Case-nya banyak sekali di sana Bapak Ibu. Saya heran, start-up kok bisa untung sebegini banyak? Itu sistem, ya case call, betul. Sistem yang sangat bagus ya. Kenapa? Kalau pelembahnya lupa saya, Bapak Ibu. Nilai pelembahnya lupa. Yang penting sekarang sudah posisi profit lah. Jadi, saya pribadi, ini kan sharing ya Bapak Ibu ya. Yang tentang digital marketing udah beres Bapak Ibu ya. Pertanyaan udah beres ya. Saya sedikit lah, ini seri 1-2 menit aja untuk ini ya. Saya pribadi, saya seorang investor, Bapak Ibu. Value investor. Saya dapet duit dari selling, ya kan. Duit itu orang biasanya, itu cuma bisa kerja cari duit. Tapi jarang orang yang bisa kerja cari duit, kerja cari duit sama untuk muterin duit, mempertahankan duit, itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau Bapak Ibu punya skill cara cari duit, cara jualan tadi, Bapak Ibu punya skill, duitnya udah masuk, tapi cara untuk menginvestasikan, mengelola, tambah lama, tambah banyak. Kita istilahnya Pak Lokengong apa? Tidur dapet duit. Tidur aja sudah jadi value investing. Kita value investing, alirannya value investing, Bapak Ibu. Walaupun masuk ke startup-startup, tapi startup-nya juga lihat, Bapak Ibu. Yang sesuai kaedah-kaedah. Walaupun startup PBV pasti di atas satu rata-rata ya. Gak bisa lihat kayak PBV 0,3, 0,2, gak bisa, Bapak Ibu. Tapi jarang ada startup bisa untung, Bapak Ibu. Nah, kita masuk yang seperti-seperti itu. Lumayan kan? Kalau kita untung, kita bisa dapat multi-backer, Bapak Ibu. Multi-backer ya, istilahnya itu. Value investor ya. Saya sampai bikin sekolah waktu itu ya, namanya valueinvestorindonesia.com. Bapak Ibu buka-buka lah disitu ya, valueinvestorindonesia.com. Itu startup edukasi untuk value investing. Gimana caranya value investing, invest di saham Indonesia atau saham luar? Nah, itu Bapak Ibu ya. Ya, dengan tim, Bapak Ibu. Anda yang pernah dengar ternak uang, Bapak Ibu? Nah, ini kita ternak saham, Bapak Ibu ya. Oke. Balanya laris, yang WA banyak, amin Bapak Ibu. Ordernya masuk banyak, amin Bapak Ibu. Amin, oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, tepuk tangan buat kita semua, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.